Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan NJ Channel Channel yang membahas berita teraktual, terhangat, dan sedang menjadi perbincangan publik Teman-teman kali ini yang akan kita bahas mengenai masuknya Sandiaga Uno dalam Kabinet Jokowi Dodo Ma'ruf Amin Karena kemarin setelah resafal kabinet ternyata nama Sandi ini masuk menjadi salah seorang menteri di Kabinet Jokowi Dengan jabatan menteri, para wisata, dan ekonomi kreatif Ini jabatan baru bagi Sandi Nah banyak pengamat yang mengatakan bahwa Masuknya Prabowo Sandi ini akan memberikan peluang untuk di 2024 Karena bisa mungkin di 2024 nanti Prabowo Sandi akan maju lagi menjadi capres dan cawapres Yang didukung dari koalisi pemerintah Ini sangat mungkin terjadi teman-teman Jadi ini adalah karpet merah yang diberikan Presiden Jokowi untuk para kandidat capres di 2024 Ada yang mengatakan seperti itu teman-teman Tetapi ada juga yang mengatakan bahwa Masuknya Prabowo Sandi di Kabinet Jokowi ini sebenarnya malah akan lari pendukung Prabowo Sandi di Pilpres 2019 kemarin Jadi banyak yang kecewa dengan masuknya Prabowo Sandi di jajaran Kabinet Jokowi Dan kemarin ada juga yang mengatakan Emak-emak minta untuk dikembalikan uang yang diberikan kepada Prabowo Sandi Di kampanye Pilpres 2019 kemarin Ini saya pikir merupakan bentuk kekecewaan terhadap Prabowo Sandi Yang masuk dalam koalisi Jokowi Dodo Maruf Amin Karena banyak pendukung Prabowo Sandi ini yang menginginkan Prabowo sebagai oposisi Yaitu di luar pemerintahan yang bisa mengontrol dari pemerintahan Presiden Jokowi Tetapi kali ini yang terjadi Yaitu kontestan di Pilpres 2019 kemarin Malah masuk menjadi koalisi di pemerintahan Jokowi Intinya teman-teman ada pendapat yang mengatakan Ini adalah bentuk dari koalisi pemerintah yang mengakomodir semua kepentingan Ada juga yang mengatakan bahwa Masuknya Prabowo Sandi ini adalah karpet merah untuk 2024 Tetapi ada juga yang kecewa Masuknya Prabowo Sandi di kabinet Jokowi Dodo Maruf Amin Kemarin malah ada yang bilang teman-teman dari Paten Asdem Bahwa Presiden Jokowi ini adalah Orang yang cukup baik Mampu menampung lawan politik di Pilpres 2019 Tidak ada orang sebaik Presiden Jokowi Itu ada kemarin politikus dari Paten Asdem yang mengatakan seperti itu Nah teman-teman terkait masuknya Prabowo Sandi di kabinet Jokowi Dodo Maruf Amin ini Ada hal yang cukup menarik untuk kita baca Ini kita baca dari fajar.co.id teman-teman Prabowo Sandi gabung Jokowi Anis Ahaye dan Ridwan Kamil menguat di Pilpres 2024 Jadi ini imbas Imbas atau efek dari masuknya Prabowo Sandi Di kabinet Jokowi Dodo Maruf Amin Kita baca dari fajar.co.id Di usai capres 2019 Prabowo Sandi bergabung dengan Kupu Jokowi Kan Anis Ahaye dan Anis Ridwan Kamil menguat menuju Pilpres 2024 Demikian analisa pengamat politik Universitas Nasional UNAS Andi Yusran Saat berbincang dengan wartawan Senin malam 28 Desember 2020 Jadi ini sebenarnya realistis teman-teman Ketika Prabowo Sandi masuk dalam kabinet Jokowi Maka akan menguat tokoh lain Seperti Ridwan Kamil Kemudian Ahaye Kemudian Pak Anis Basbidan Yang saat ini menjadi gubernur DKI Jakarta Jadi orang-orang yang kemarin kecewa dengan Prabowo Sandi Tentu akan mengalihkan suaranya Mungkin kepada Ridwan Kamil Atau Anis Basbidan Atau Ahaye Jadi ini adalah sangat wajar Kalau mereka mengalihkan dukungan kepada yang lain Dikatakan selain Agus Harimurti Yudhoyono Pelaharian politik pendukung Prabowo Subianto dan Sandi Gauno Diprediksi akan mengalir ke gubernur DKI Jakarta Anis Basbidan Menurut Andi setelah mereka merasa ditinggalkan Prabowo Sandi Kelompok pendukung yang membantu pemenangan Pilpres 2019 yang lalu Akan mengalihkan dukungan politiknya kepada sosok yang memiliki irisan ideologi yang sejalan Jadi mereka yang punya ideologi yang sejalan punya pemahaman yang sama Visi misinya yang sama kecewa dengan Prabowo Sandi tentu akan mengalihkan dukungan Kepada pihak yang lain Bisa ke Anis Basbidan Bisa ke Ridwan Kamil Bisa juga ke Ahaye Jadi irisan politik itu memang terjadi teman-teman Dan dukungan mungkin akan sangat berubah Yang dulu mendukung Prabowo Sandi Artinya dukungan itu tidak hanya kata-kata tetapi Dana waktu ini dicurahkan kemarin untuk Prabowo Sandi Karena kecewa ini orang akan memilih calon lain Andi miyakini Anis akan mendapat hikmahnya Karena menjadi pelabuhan politik pertama setelah merasa dikecewakan oleh Prabowo Sandi Aliran dukungan akan mengarah kepada kandidat yang memiliki irisan ideologi yang sejalan Yang sejauh ini sepertinya akan mengarah kepada Anis Basbidan Katanya Senin malam 28 Desember 2020 Doktor politik Universitas Payajaran ini menilai Perombakan kabinet yang dilaksanakan Rabu pekan lalu Justru akan memuluskan jalan bagi orang nomor satu di Jakarta itu Masuk Bursa Pencapresan tahun 2024 mendatang Bergabungnya Sandi ke kubu pemerintah memuluskan jalan bagi Anis Untuk masuk Bursa Pencapresan Jelasnya Jadi ini sangat wajar teman-teman Karena suara Pak Anis ini adalah suara yang cukup banyak diperhitungkan oleh banyak orang Karena Anis Basbidan ini sejak kemarin kekalan Prabowo Sandi Orang sudah menggadang-gadang bahwa Pak Anis salah seorang yang dijagukan untuk maju di Pilpres 2024 mendatang Karena Pak Prabowo dan Sandi kan sudah bergabung dalam kelompoknya koalisi Pak Jokowi Dodo Manuf Amin Sehingga ada irisan lain, irisan politik lain yang ini tidak terakomodir dan akan membentuk kakus baru Membentuk kelompok baru untuk bisa berkontestasi di Pilpres 2024 mendatang Bergabungnya Sandi ke kubu pemerintahan memuluskan jalan bagi Anis untuk masuk Bursa Pencapresan jelasnya Bahkan idealnya Anis berpasangan dengan Ahaye atau Ritwan Kamil Demikian analisa Andi Yusran Jadi kalau Pak Anis Basbidan nanti bergabung dengan Ahaye maka akan kuat posisinya Atau Pak Anis bergabung dengan Ritwan Kamil ini juga cukup bagus Karena suara Ritwan Kamil di Jawa Barat ini cukup signifikan Kemarin pemilihan di Kupulur Jawa Barat Ternyata Ritwan Kamil juga mendapat suara yang cukup baik di sana Jadi ini politik teman-teman ada yang dirugikan, ada yang kecewa dan juga ada yang diuntungkan Termasuk yang diuntungkan usai Pilpres 2019 kemarin adalah Pak Prabowo dan Sandi Pak Prabowo yang pertama ini sudah masuk Kabinet Jokowi Dodo Ma'ruf Amin Punya jabatan sebagai Menteri Pertahanan Dan kali ini masuk lagi Yaitu Sandiaga Uno Yang kemarin Jawa Pres dari Prabowo Ini masuk dalam Kabinet Jokowi Dodo Ma'ruf Amin Ini diuntungkan Tetapi ada juga yang dirugikan Para pendukungnya yang merasa ditinggalkan oleh Prabowo Sandi Ketika Prabowo Sandi ini menjadi Menteri di Kabinet Jokowi Ada beberapa orang yang ini tersangkut masalah hukum Jadi pendukung dari Prabowo Sandi ini tersangkut masalah hukum Dan pihak Prabowo Sandi ini diam melihat kejadian-kejadian seperti ini Dan pendukung merasa ditinggalkan Seperti halnya teman-teman Berita yang dari Ustadz Haikal Hasan Ini cukup menarik teman-teman Kita baca beritanya dari sindonyus.com Prabowo Sandi masuk istana Haikal Hasan mengatakan Pengikutnya masuk penjara Prabowo Sandi masuk ke istana negara Pengikutnya masuk penjara Ini menarik untuk kita baca teman-teman Sekretaris Habib Rizik Sihab Senter Haikal Hasan Menyinggung masuknya Sandiaga Uno Kedalam Kabinet Indonesia Maju Menyusul Prabowo Subianto Padahal Haikal saat ini berstatus sebagai saksi terlapor Dalam kasus dugaan penyebaran berita bohong atau HOP Dalam juitan di media sosial Twitter Haikal menjelaskan perjuangannya untuk memberi saksi Agar adil dalam pemilihan presiden 2019 Yang lalu dimana dia mendukung pasangan Prabowo Sandi Sebagai rival dari Joko Widodo Ma'ruf Amin Ini yang disampaikan Haikal Hasan teman-teman Saya keliling dalam negeri Lalu keliling Eropa Australia Belum cukup jual mobil Buat berikan saksi agar adil Tapi inilah kita Hidup di zaman yang didukung Jadi presiden dan wapres masuk istana Dan pendukungnya masuk penjara Ironi Ah lupakan Tulis akun Ad Haikal Hasan Yang dikutip pada minggu 27 Desember 2020 Tweet yang ditulis Sejak minggu pagi itu disukai Lebih dari 5.000 warganet Dan mendapat balasan 730 kali Ternyata juga banyak yang memberikan pendapat Terkait tweet yang dilakukan Atau yang ditulis oleh Ustadz Haikal Hasan Beliau sudah keliling dalam negeri Sudah keliling ke luar negeri Sampai menjual mobil Untuk diberikan ke saksi agar adil Dalam pemilihan presiden kemarin di 2019 Sampai seperti itu perjuangan Ustadz Haikal Hasan Tetapi setelah usai pilpres Prabowo Sandi masuk istana Tetapi pendukungnya ini masuk ke penjara Ini sangat disayangkan teman-teman Itu teman-teman yang bisa kita bahas hari ini Dan bagaimana menurut pendapat teman-teman Silahkan tulis di kolom komentar Karena komentar teman-teman akan sangat bermanfaat Untuk yang lain Dan terakhir jangan lupa Tetap like, subscribe, share, dan komen di channel ini Agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi Sukses selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamual saidan han juga tenuh